Kebahagiaan tengah dirasakan kedua penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani yang baru saja resmi menikah. Akad nikah mereka digelar secara sederhana namun tetap romantis di tepi pantai Yogyakarta pada Kamis, 27.4. Nabila Maharani pun mengungkapkan alasannya menggelar acara penikahan secara intimate dengan latar belakang pemandangan pantai yang indah. Pernah punya wedding dream salah satunya di situ dan yang paling dekat, ujar Nabila Maharani saat jumpa pers virtual. Ditanya soal rencana bulan madu, Triswaka dan Nabila Maharani mengaku belum tahu mana tempat yang ingin dituju. Hanya saja keduanya ingin, ngebolang, melewati jalur darat saja. Kalau honeymoon gak ada, rencana, pengen ngebolang aja lewat darat kemana gitu, kata Triswaka. Ya seru-seruan aja gak ada planning mau kemana, timpal Nabila Maharani. Sementara itu mengenai rencana memiliki momongan keduanya juga tidak ingin menundanya. Jika langsung diberi oleh Tuhan, mereka akan sangat bersyukur. Insya Allah semoga secepatnya dikasih sama Allah, tutup Nabila Maharani. Penyanyi Triswaka dan Nabila Maharani membantah tudingan yang menyebut keduanya menggelar acara penikahan secara mendadak. Diketahui sebelumnya, Triswaka dan Nabila Maharani telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, 27 April 2023, di Jogja. Pernikahan Triswaka dan Nabila Maharani tersebut dinilai mendadak. Triswaka dan Nabila Maharani memberikan klarifikasi. Triswaka dan Nabila Maharani tak setuju pernikahan mereka dikatakan mendadak. Keduanya mengaku sudah merencanakan pernikahan dari jauh-jauh hari. Hanya saja Triswaka dan Nabila Maharani menginginkan momen intimate bersama keluarga selama pesta pernikahan mereka. Cuma kita gak share ke siapa-siapa, gak rame-rame, memang pengennya simpel sama keluarga. Bukan terus acaranya mendadak, enggak itu udah direncanakan, ucap Nabila Maharani. Terkait konsep pernikahan, keduanya memilih untuk mengenakan adat Yogyakarta. Triswaka menyebut seluruh keluarga inti keduanya telah hadir dalam momen perayaan hari bahagianya tersebut. Keluarga inti dateng semua, ujar Triswaka. Disinggung soal rencana bulan madu, Triswaka mengaku tak memiliki rencana untuk hal tersebut. Penyanyi 26 tahun tersebut memilih jalan-jalan bersama senak istri di kampung halaman, Palembang. Keluarga inti dateng semua, ujar Triswaka. Disinggung soal rencana bulan madu, Triswaka mengaku tak memiliki rencana untuk hal tersebut. Penyanyi 26 tahun tersebut memilih jalan-jalan bersama senak istri di kampung halaman, Palembang.